Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah pandemi COVID-19 membawa berkah bagi seorang warga di kampung Rancabatu, Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ia mendapatkan keuntungan dari bisnis kerajinan miniatur truk oleng. Dalam satu hari ia bisa memproduksi 30 truk oleng yang dijual dengan harga Rp130.000. Kehilangan mata pencaharian selama pandemi COVID-19 tak membuat Asep Masroh, warga kampung Rancabatu, Jajar, Barat, Kabupaten Bandung Barat putus asa. Asep yang sebelumnya pedagang wayang beralih profesi membuat kerajinan miniatur truk oleng. Bersama dua rekannya, Asep mengubah kayu triplek menjadi truk oleng yang dihiasi stiker dan lampu untuk memikat anak-anak. Asep mengaku awalnya bermodal nekat dikarenakan tidak ada kegiatan selama pandemi COVID-19. Jerih payahnya membuahkan hasil, selain mendapatkan keuntungan, juga bisa membantu teman-temannya yang terdampak COVID-19. Secara otomatis bisnis truk oleng ini membantaukan pandemi ini ya? Sangat-sangat membantu. Kalau beli itu dijual berapa sih harganya? Kalau eceran sih Rp130.000 sampai Rp150.000. Yang membuat atau yang membedakan dari truk oleng ini dibanding daerah lain itu apa nih? Atau penyakang punya ciri asa sendiri apa nih? Ciri asa stiker gitu ya. Terus stiker di desain semenarik-menarik. Terus diterai sama lampu-lampu LED gitu. Jadi anak-anak tertarik gitu. Dalam satu hari Asep bisa memproduksi 30 truk oleng. Dijual dengan harga Rp130.000. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV